yang kebetulan berkegiatan di sini. Jadi kejadian yang sangat memprihatinkan tersebut adalah tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang disebutkan ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat. Kami tentu pertama menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Kasat Reskrim. Semoga yang almarhum mendapat tempat di sisi Allah SWT. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal Oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas baik kasus penembakan hingga tewasnya. maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ada apa namanya adalah latar belakang tersebut. Nah harus diusut tuntas apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Lalu kami juga mendapatkan video nanti diputar ya dikasih kawan-kawan. Kami juga apa namanya menyayangkan ya standar yang diterapkan oleh propam setempat. Kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan. Bahkan di berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Nah ini harus dievaluasi ya. Propamnya juga dievaluasi yang di situ. Harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim. Karena itu ya kami Komisi 3 DPR RI merencanakan hari Senin kami akan melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat ya. Apabila memungkinkan kami pengen ke lokasinya kalau saya cek tadi di Google jaraknya sekitar 100 km dari kota Padang ya. Dua setengah jam mungkin bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil ya. Kapolres, Kapolda, dan apa namanya Kadif Propam, Mabes Polri. Ya agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya sementara. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, Mas. Jadi mekanismenya hari ini kami sedang mendata kepada para kapoksi dari masing-masing poksi siapa saja yang akan berangkat. Tapi hari Senin kami rencanakan kami akan ke sana. Apa yang ada di masing-masing ini berada harapan? Ya kami belum berkomunikasi secara resmi, tapi tadi pagi saya minta kepada Wakil Ketua Komisi 3, Pak Rano, untuk berkomunikasi dengan pihak Mabes untuk memastikan kasus ini diusut secara tuntas. Kalau ada informasi ini, Pak, ada komponasi? Ya, ini dalam proses kita akan hubungi. Yang jelaskan supaya clear, jelas, kami mendapatkan informasi yang lengkap, detail dan jelas, kami tidak bisa hanya melalui sambungan telepon. Kami harus, apa namanya, berkunjung ke sana. Ya, Bro. Jadi, Sumatera Barat atau Solok akan jemui sambungan di jalan kores dan keluarga? Ya, kami akan ke lokasi. Kami akan menanyakan saksi-saksinya, termasuk keluarga korban. Oke, guys, yuk. Dari ketiga, apakah ada informasi terhadap koresi-koresi ini? Karena saya lihat, mereka memang sejata, tapi nampaknya sih kalau koresi mereka itu masih belum bisa berpasar emosi atau tidak. Ya, itu termasuk salah satu dari materi yang akan menjadi bahan rapat kami ketika kami memanggil keadif propam pekan depan. akan kami panggil secara khusus adip propam untuk sama-sama mengevaluasi bagaimana penggunaan senjata, termasuk bukan hanya penggunaan senjata, termasuk mendeteksi anggota-anggota tersebut bermain-main dengan tambang ilegal. Ya, itu dia. Kita kan baru semakanya, kita mau ke sana, bos. Ya, belum makanya mau ke sana. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, panjang ya. Tapi yang jelas kita panggil dulu keadif propam ya, minggu depan. Boleh juga tuh usul tuh masuk ke materi panjang ya. Iya, makanya inti usul kita tampung, bos. Ini kejadian baru tadi pagi gitu loh. Ya, oke? Bos? Yuk, yuk. Thank you. Karena inti usul kami langsung masukkan. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. tunggu setting kamera, udah siap tunggu kamera siap dulu kamera siap ya tuh, ya dari video yang kami dapat di WA Group Komisi 3 nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku topi hitam nah itu gak di Borgol kayak pejabat dari jalannya kan tuh oke ada foto yang di ini yang ada tadi, ada merah-merahnya nah itu kan di tengah, di Borgol gak tuh kayak di zoom bisa gak, gak di Borgol gak di Borgol tidak di Borgol oke mau ngobrol aja nih kayak apa itu lagi, ada foto lagi nah ini tangannya gak di Borgol merokok juga kalau gak salah ya merokok itu tangannya gimana ya ada lagi, ada lagi ada lagi, foto lagi cuma itu oke yang di WAG, WAG di grup Komisi 3 ada gak foto video oh sama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.